Satu lagi momok hantui Red Sparks PR Megawati CS atasi sumber petaka Tim bola voli putri Korea Selatan Dajon Jung Kwanjang Red Sparks harus segera keluar dari rentetan negatif pada Liga Voli Korea Red Sparks sama sekali belum meraih kemenangan pada pertandingan di putaran kedua usai menelan dua kekalahan secara beruntun Namun ujian tidak mudah akan kembali dihadapi Megawati Hangesri Pertiwi dan kawan-kawan saat melakoni pertandingan ke-9 mereka akhir pekan ini Red Sparks akan melawat ke markas Gimcheon Korea Express Y-Hipas Tim besutan Koha Jin itu tentunya dituntut untuk meraih kemenangan mengingat posisi mereka di kelas men semakin tertinggal oleh tim yang menghuni tiga besar Apalagi saat ini Red Sparks dan Express Y-Hipas hanya terpaut dua poin saja Seperti yang masalah sebelumnya Red Sparks kembali dihadapkan dengan permasalahan pertahanan yang masih jauh dikatakan solid Terlebih mereka akan menghadapi pemain asing Express Y-Hipas yang memiliki tinggi badan 198 cm yakni Vanja Bukilec Pada pertemuan lalu pemain asli Serbia itu benar-benar menjadi mimpi buruk Megawati CS dengan mencetak 31 poin Red Sparks digulung tiga set langsung Selain itu Bukilec juga sedang termotivasi dalam persaingan top score yang sudah mengoleksi sebanyak 209 poin Pelatih Express Y-Hipas Kim Jong-min mengatakan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki anak asuhnya itu Selain itu dia merasa senang dengan perkembangan pemain asingnya itu sejauh ini Liga bola voli Korea Selatan, Kendati Klub yang dibela Megawati Hangestri Sedang dalam penurunan performa sebagai pendukung setia tentunya tetap memberiak support bagi Megawati CS Anak-anak Red Sparks terus berjuang memberikan yang terbaik meski harus meraih hasil terburuk dalam dua partai terakhir di putaran kedua Usai ujian berat melawan GS Caltex berujung kekalahan, kini lawan berat berikutnya telah menanti Sang juara bertahan Ginchon Korea Express Y-Hipas akan menjadi lawan selanjutnya pada Sabtu 18 November mendatang Pada pertemuan di putaran pertama anak asuh Ko He Jin tak berdaya di kandang sendiri Mereka di luar dugaan tumbang 3-0 Padahal saat itu Red Sparks sebetulnya berada dalam performa terbaiknya Namun hasil akhir berkata lain Konsistensi permainan nampaknya menjadi problem krusial bagi Red Sparks Laga tentunya tambah berat karena Ginchon Korea Express Y akan bermain di hadapan pendukung fanatik mereka Jika kembali menelan kekalahan tentunya posisi Red Sparks dipastikan longsor ke posisi bawah Situasi ini tentunya sangat tidak bagus meski putaran Kovo League masih panjang Sebaliknya kemenangan akan kembali membawa Red Sparks dalam posisi persaingan di peringkat 3 kelasemen Terdekat Megawati Hangestri bersama Red Sparks akan berhadapan dengan Ginchon Korea Express Y Corporation Hipas pada Sabtu 18 November Melakoni laga tandang, Red Sparks bakal bertamu ke markas Hipas yakni di Ginchon Gymnasium Duel antara Red Sparks vs Hipas bakal berlangsung pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Jika menelit ke belakang, Red Sparks mempunyai kenangan buruk saat melawan Hipas Ya, Red Sparks pernah dikalahkan Hipas pada putaran pertama Liga Voli Korea Kala itu Red Sparks harus mengakui keunggulan Hipas 0-3 Tentu laga melawan Hipas adalah pertandingan yang krusial bagi Red Sparks Apalagi Megawati CS sebelumnya menelan 2 kali kekalahan beruntun di putaran kedua Liga Voli Korea Melakoni 2 pertandingan putaran kedua Liga Voli Korea, Red Sparks belum bisa meraih kemenangan satu pun Pertama, Red Sparks gagal meraih kemenangan di laga pembuka putaran kedua Liga Voli Korea melawan Suwon Hyundai A dan C Hill Stutter Dalam laga yang digelar di kandang Hill Stutter yakni Suwon Gymnasium Red Sparks takluk dengan skor 1-3 Lagi-lagi Megawati CS kembali menelan kekalahan saat bertandang ke markas GS Caltech Seoul KIXX Bertanding di jangcung arena Seoul, Red Sparks kalah 3 set langsung Dengan 2 kekalahan beruntun yang diraihnya, kini Red Sparks masih nyaman di posisi 4 kelas men sementara Liga Voli Liga Korea Selatan Kemenangan atas Hipas tentu menjadi sebuah hal yang wajib diraih agar bisa memperbaiki posisi Red Sparks dan juga mewujudkan misi revans Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.